Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar Pemirsa Rafa TV, saat ini saya sedang berada di lantai 4 ruang seminar Fakultas Da'wah dan Komunikasi UIN Raden Fata Palembang. Saat ini pada tanggal 27 September 2022, tengah diadakannya Visiting Dokter kunjungan kolaborasi antara UIN Raden Fata Palembang dengan UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan mengangkat tema Membangun Kemandirian Masyarakat Melalui Penguatan Skill dan Modal Usaha. Berikut iputannya. Kegiatan Visiting Dokter kolaborasi antara UIN Raden Fata Palembang dengan UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, Sumatera Barat yang diadakan oleh Program Studi PMI UIN Raden Fata Palembang selaku Tuan Rumah pada selasa 27 September 2022 di lantai 4 ruang seminar Fakultas Da'wah dan Komunikasi. Kegiatan ini dibuka dan dihadirkan langsung oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Da'wah dan Komunikasi Dr. Eni Murdjati Enhum, Dekan UIN Batu Sangkar, Kaprodi PMI, Sekretaris Prodi PMI, serta dosen Fakultas Da'wah dan Komunikasi dan Mahasiswa Prodi PMI Angkatan 2021. Wakil Dekan 3 Fakultas Da'wah dan Komunikasi Eni Murdjati mengatakan kolaborasi ini salah satu dari beberapa program yang harus dilaksanakan khususnya dalam pengembangan produk serta dalam hal agreditasi. Bapak Hyarhani mengatakan tujuan konjungan kolaborasi ini adalah untuk membangun sinergitas antara PT KIN se-Indonesia khususnya program studi PMI. Beliau berharap kegiatan ini dapat memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan antar dosen dalam memberikan kontribusi dan pemberdayaan masyarakat, serta monso-sosial asensi dan jurusan PMI agar lebih dikenal baga masyarakat. Selaku Kaprodi PMI, UIN Batu Sangkar berharap dengan kerjasama ini dapat membangun karakter mahasiswa program studi PMI dengan keahlian dan kemampuan di bidangnya agar lebih dikenal di tengah masyarakat. Sehingga nantinya program studi PMI bisa menjadi pemegang sektor dalam pengembangan potensi-potensi yang ada di masyarakat. Untuk pertanyaan pertama ya Bu, selesai saja, sebagai Kepala Prodi, apa harapan Ibu untuk mahasiswa PMI dengan diadakannya seminar kunjungan kolaborasi ini? Harapan saya sebagai Kaprodi PMI Kuat Batu Sangkar, UIN Batu Sangkar itu adalah bagaimana nanti mahasiswa-mahasiswa PMI ini benar-benar memiliki skill, memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Kemudian dengan kami mengadakan kolaborasi daripada dengan PMI Radam Fata, itu bagaimana nanti kami bisa bekerjasama untuk membangun karakter-karakter mahasiswa jurusan PMI ini ke depannya. Dan juga untuk membangun bagaimana mahasiswa PMI itu benar-benar diakui di tengah-tengah masyarakat. Sebab selama ini mahasiswa PMI itu belum dikenal di tengah-tengah masyarakat apa itu jurusan PMI. Nah dengan kita berkolaborasi dengan dua penguruan tinggi, dengan dua jurusan yang berbeda, yang sama, benar-benar kita bisa mengembangkan jurusan PMI ini di tengah-tengah masyarakat dan men sosialisasikan PMI ini ke tengah-tengah masyarakat. Karena dengan PMI inilah masyarakat itu bisa maju sebab mahasiswa PMI menjadi leading sektor dalam pengembangan potensi-potensi yang ada di masyarakat ini. Dan sekaligus itu untuk mengembangkan jurusan PMI secara khusus di WIN, sehingga kami perlu untuk mencari ilmu ke perguruan tinggi-perguruan tinggi yang jurusan itu sudah memiliki kapabilitas di tengah-tengah masyarakatnya. Yang kedua Bu, dengan mengangkat tema membangun kemandirian masyarakat melalui pengembangan skill dan modal usaha, apa sih Bu sebenarnya tujuan yang diharapkan? Yang diharapkan bagi kami adalah bagaimana mahasiswa ini nanti bisa sebagai mahasiswa lulusan PMI itu benar-benar bisa mengembangkan potensinya di tengah-tengah masyarakat. Jadi tidak dianggap remeh oleh masyarakat jurusan PMI ini gitu kan. Jadi dia memiliki skill dan keahlian, dan skill itu tidak hanya daripada ilmu, sains atau otaknya, tapi juga secara spiritual di dalam dirinya. Karena kita dipayung oleh nilai-nilai Islamnya, UIN. Jadi mahasiswa PMI ini harus memiliki modal. Modal itu tidak terbatas daripada modal secara materi, tetapi juga modal secara materinya. Ilmu pengetahuan, kemudian keahlian, dan juga yang penting itu adalah spiritualnya. Dengan spiritual iman yang kuat, maka mahasiswa ini nanti akan bisa berdiri tegak di tengah-tengah masyarakat, apabila pun goncangan, badai, goyangan masyarakat itu sendiri. Nah izin Pak ya, kami dari Rafa TV ingin wawancara mengenai kunjungan kolaborasi ini. Langsung saja ya Pak ya, sebenarnya apa sih Pak tujuan kunjungan kolaborasi ini dengan mengangkat tema membangun kemandirian masyarakat melalui pengembangan skill dan modal usaha? Tujuan pertamanya itu adalah kita mesti harus membangun sinergitas antar. PT KAI dan seluruh Indonesia. Bil khusus tentu saja adalah program studi PMI, Pengembangan Masyarakat Selamat. Yang lebih khusus lagi itu kita memberikan, apa yang kita sebut dengan rekognisi dosen. Rekognisi dosen ini penting agar dosen-dosen kita itu bisa memberikan ilmunya, bisa menebarkan ilmunya itu ke seluruh Nusantara. Jadi tidak hanya di PT KAI-Nnya saja dalam hal ini dan di dalam universitasnya saja. Tapi mesti juga harus bisa memberikan ilmunya, menebarkan pengetahuannya ke seluruh PT KAI-N di Nusantara. Yang kedua Pak, apa harapan Bapak dengan diadakannya visiting dokter kunjungan kolaborasi ini untuk dosen dan mahasiswa Pak? Pertama tentu hubungan antar dosen ini dengan selaturahmi ini semakin kuat. Jaringan antar perguruan tinggi kita juga semakin kuat. Dengan kuatnya jaringan itu, itu kita bisa berbuat sesuatu itu. Memberikan konstribusi yang positif, memberikan spirit pemberdayaan masyarakat itu. Dan menurut saya kita perlu perkenalkan juga jurusan PMI ini ke masyarakat Indonesia. Karena jurusan PMI ini, saudara, ini termasuk jurusan yang baru dalam PT KAI-N. Jadi tidak banyak orang yang tahu tentang apa itu PMI. PMI itu dianggap sebagai palang merah Indonesia, bukan pemberdayaan masyarakat Islam. Nah, ini perlu juga diperkenalkan. Mudah-mudahan dengan kunjungan semacam ini, kita bisa mensosialisasikan semakin banyak orang yang kenal dengan PMI. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, bersama-sama. Kami dari Rafa TV, Bu, ingin mewawancara mengenai kunjungan kolaborasi ini ya, Bu. Untuk pertanyaan pertama, Bagaimana tanggapan Ibu mengenai diadakannya visiting dokter kunjungan kolaborasi ini? Visiting dokter kolaborasi ini salah satu dari beberapa program yang memang harus dilaksanakan, khususnya untuk pengembangan prodi dalam hal misalnya akreditasi. Jadi, dari pihak luar, misalnya dari UIN Muhammad Yunus yang ada di Batu Sangkar, itu mereka melakukan kerjasama. Pada awalnya ada kegiatan melakukan kerjasama dan implementasinya adalah visiting dokter. Salah satu tadi saya sudah bilang adalah untuk pengembangan keperodian sendiri dan juga meningkatnya nilai akreditasi. Jadi seperti itu. Jadi, kerjasama tidak hanya visiting saja, mungkin ada beberapa lagi yang akan dilakukan, tapi paling tidak langkah awal dari UIN, Batu Sangkar, itu sudah mengunjungi ke pihak Fakultas Dawah dan Komunikasi. Berarti kolaborasi ini akan berkelanjutan. Iya, betul sekali. Iya. Sekian liputan dari kami, saya Mawadah Dhamini Harahat sebagai reporter dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV. Terima kasih. Terima kasih.